Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Lukas 3 ayat yang ke-1 sampai 6, Lukas 3 ayat yang ke-1 sampai 6, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trahonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilen. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zaharia, di Padanggurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Jordan, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu di Baptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di Padanggurun, Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Lukas 3 ayat 6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah, dipulihkan dari dosa kita. Saudara yang terkasih, di usia 53 tahun, Sonia sama sekali tidak pernah terpikir, akan meninggalkan usahanya dan negaranya, lalu bergabung dengan sekelompok orang, yang mencari suaka ke negara lain. Setelah keponakan laki-lakinya dibunuh oleh komplotan perusuh, dan mereka juga memaksa anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun, untuk masuk dalam komplotan mereka, Sonia merasa, bahwa melarikan diri menjadi satu-satunya pilihan. Saya berdoa kepada Allah, Apapun akan saya lakukan, Sonia menjelaskan, Asalkan kami berdua tidak mati kelaparan, saya lebih senang melihat anak saya menderita di sini, daripada hidupnya berakhir di selokan atau di dalam karung. Adakah ayat Alkitab yang cocok untuk Sonia dan putranya, atau untuk banyak orang yang mengalami ketidakadilan, dan kehancuran hidup? Ketika Yohanes Pembaptis memberitakan kedatangan Yesus, ia juga mengumandangkan kabar gembira untuk Sonia, untuk kita semua, dan untuk dunia ini. Ia berseru, Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Yohanes Pembaptis menegaskan, bahwa ketika Yesus datang, Allah akan mengadakan penyelamatan besar, yang dahsyat dan menyeluruh. Istilah Alkitab untuk karya Allah tersebut, adalah keselamatan, keselamatan mencakup pemulihan hati kita yang berdosa, dan satu hari nanti, akan ada pemulihan dunia dari segala kejahatan. Karya Allah yang mengubahkan, berlaku untuk setiap kisah dan tatanan hidup manusia, serta tersedia bagi siapa saja, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan, kata Yohanes. Sahabat suara kasih, dalam bagian apa kita perlu melihat keselamatan dari Allah atas hidup kita, bagaimana cara Allah memanggil kita, untuk menjadi bagian dari karyanya yang mengubahkan dunia. Marilah kita renungkan, apapun kejahatan yang sedang kita hadapi, salib dan kebangkitan Kristus meyakinkan kita, bahwa kita akan melihat keselamatan dari Allah, bahkan suatu hari nanti, kita akan mengalami pembebasan puncaknya, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, biarlah kami melihat keselamatan darimu. Kami memegang janjimu, tunjukkanlah kepada kami keselamatan, dan pemulihan daripadamu. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pagi hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, dan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan beraktifitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.